ini baru sekali guys dikasih air gula ya tadi saya beli satu kilo untuk dikasih minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Surya tutorial apa kabar teman-teman semua dimanapun berada semoga keadaan sehat walafiat dan panjang umurnya dan dimurahkan resikinya Hai teman-teman yang baru menemukan channel saya agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya tinggal tekan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tentang video saya selanjutnya salam dari saya peternak sapi Banyuwangi dan salam sejuluran ngarit untuk peternak sapi dimanapun berada kita langsung ke topik pembahasannya guys sapi saya ini sudah menginjak 7 bulan kehamilannya waktu saya video di ebay 2 minggu 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan sekarang sudah menginjak 7 bulan kehamilannya sudah besar guys kurutnya sudah besar agar sapi itu sehat karena kalau sapi hamil itu jangan selat matang kurang-kurang jangan sampai kurang agar kenapa agar sapinya itu sehat dan calon anaknya itu lahir dengan normal ya intinya seperti itu guys karena sapi kalau sudah hamil karena sapi kalau sudah hamil tua itu harus dikesimakan secukupnya tidak boleh kurang makan guys agar kenapa agar calon anaknya itu lahir dengan sehat dan normal kalau sapi sapi saya ini guys kalau sudah menginjak 7 bulan itu saya kasih air gula 1 kilo 1 kilo dijadikan 2 kali ya ya kenapa kalau dikasih gula karena untuk menyimpan tenaga ya agar tenaganya itu full full kalau sudah mau melahirkan ya intinya seperti itu guys ya karena air gula itu bermanfaat dan banyak vitamin untuk sapi-sapi yang mau melahirkan biar tenaganya tuh full untuk melahirkan ya biasanya biasanya itu 7 bulan 8 bulan 9 bulan itu dikasih air gula ya 7 bulan dikasih gula 1 kilo dijadikan 2 kali ya terus kalau sudah menginjak 8 bulan itu dikasih air gula juga 1 kilo dijadikan 2 ya kalau sudah menginjak 9 bulan itu biasanya sapi itu kalau mau melahirkan 9 bulan 5 hari 11 hari intinya ganjil guys ya pokoknya intinya 7 bulan 8 bulan 9 bulan dikasih air gula agar menambah tenaganya kuat ya ia terlahir dengan normal ini baru sekali guys dikasih air gula ya tadi saya beli 1 kilo untuk dikasih minum karena saya nah karena sakit saya ini sudah menginjak 7 bulan untuk hamilannya buat pertanak sapi yang sudah punya sapi hamil 7 bulan ya sekarang saya dikasih gula ya air gula 1 kilo itu dijadikan 2 1,5 kilo terus kita tunggu lagi 3 hari yang setengah kilo dikasih lagi ya intinya 1 minggu 2 kali ya dalam 1 bulan nah ini guys mungkin ini saja yang saya kasih tau guys ya tentang sapi hamil 7 bulan agar sehat setelah masa mau melahirkan oke guys salam setelah hari petanak sapi buahnya wangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih